Berikut catatan bebas percakapan keluarga pada satu malam di masa isolasi COVID-19. Saya, anak Medan, usia 30 tahun merantau ke London. Istri, lahir di Bandar Lampung, usia 30, ikut suami ke London. Putra, pekerja IT, lahir di Jakarta, usia 4 bulan, dibawa ke London. Putri, lahir dan kuliah seni di London, semester 3. Nama tiga teman putri diganti. Adegannya sedang nonton TV, tapi istri sempat terselah telepon. Istri, siapa yang dapat? Putra, perempuan yang lebih mudah. Saya, yang gendut. Putra, kenapa kok gendutnya, Pak? Istri, orang Indonesia zaman dulu gitu, kalau ketemu komentarnya, kok kurusan? Kau gemukan ya? Putri, waktu acara University Challenge, Bapak Mama komentar terus peserta yang mereka yakin transgender. Rambutnya lah, anggukannya, jawabannya, semua dikomentari. Orang yang lain nggak dikomentari, karena dianggap normal. Saya, bukan gitu. Tapi kami ini memang orang zaman dulu, dan di Indonesia dulu, yang seperti itu tidak biasa. Sekarang sudah kami terima kok. Tapi ya itu, secara natural masih jadi perhatian dibanding yang lainnya. Putri, kalian juga lebih sibuk nanya siapa pacar Vera sekarang, siapa pacar Lucy, laki-laki atau perempuan, karena mereka biseksual. Tapi nggak pernah peduli sama percintaanku. Istri, Itulah, bingung, Mama. Sekarang bukan cuma gay atau lesbian, ada lagi biseksual. LGBTQIA, B, C, Z. Si Victoria juga tak mau disebut si atau hi lagi. Tapi day, kan bikin bingung. Putra, memang identitasnya bukan si atau hi? Saya, nggak usah bingung sama konsepnya, Mak. Dia maunya disebut day. Ya sudah, ikuti praktisnya saja. Putri, bukan praktis, itu ideologis. Kalian terus-terusan ngajari kami menghormati orang lain. Ya hormati juga mereka. Itulah namanya kesetaraan gender. Istri, terus jadinya aku kalau ketemu orang, harus mikir-mikir dulu. Apa dia ini? Si, he, atau day? Putra, kalau baru ketemu ya nggak usah merasa bersalah. Tapi, kalau dia sudah bilang identitas gendernya, ya itu identitasnya. Istri, taulah, mamak pusing sekarang ini. Putra, mak, mereka itu belasan tahun bingung soal identitasnya. Karena sejak lahir ditekan harus masuk jadi laki-laki atau perempuan. Tapi, mereka nggak hitam putih seperti itu. Tertekan mereka, dan ketika sudah yakin dan berani muncul dengan identitasnya, malah diremehkan. Itu bukan pilihannya. ayolah, kita semua berempati sama situasi orang lain. Saya dan istri terdiam. Ada rasa malu, tapi juga, mengangguk-ngangguk setuju. Pantare, kata filsuf Heraklitus. Semua mengalir, semua berubah, dan kita, menyesuaikan diri. Dulu hanya hitam putih, sekarang warna pelangi, tujuh warna. Dulu hanya hitam putih,